Intro Hai teman-teman semua para pecinta mainan Transformer Balik lagi dengan Trivunity Kali ini bakal mereview salah satu member Autobot Namanya Jess aka Silver Phantom Keluaran dari Black Mamba LS18 Produk ini ada di Movie Transformer yang pertama Tanpa berlama-lama mari kita review Oke kita masuk ke artikulasinya Ini robotnya itu tingginya sekitar 16-17 cm Nah untuk artikulasi kepalanya Ini bisa putar 360 derajat Terus juga dari artikulasi kepalanya Ini dia sama kayak Bumblebee Yang keluaran Blue Circus ataupun Yang keluaran Black Mamba juga Dia bisa dibuka Jadi lebih kelihatan Mukanya Nah ini gini Nah habis itu untuk artikulasi tangannya Ini dia bisa maju mundur Terus dia bisa diputar Segini ketahan Jadi dia Bentukan tangannya itu dia Kesamping Jadi dia gak bisa muter Terus 360 derajat Jadi ketahan gitu Tapi dia bisa Luwes sih untuk artikulasi tangannya Situ pun gak bisa 360 derajat Banget Terus Dia bisa ditekuk juga Sampai segini Bisa Ras baliknya juga Nah ini jarinya juga cukup unik Kayak capitan gitu Ada keempat Ini bisa Ada artikulasinya semua Nah ini dia Bentuk jarinya Dan gak bisa diputar ya Emang gini aja Terus untuk Artikulasi kakinya Ini harus kita buka dulu Selubung yang ada di Pahanya gitu Habis itu Baru bisa Kita Maju mundurin Bentar Blur Ini Bataknya sampai segini aja Terus Arah ke belakangnya Dia bisa sampai segini Kalau ininya Kita angkat Sampai segini Terus bisa ketekuk Sampai segini juga Terus ini Jari-jari kakinya Bisa digerak Terbatas ya Jari-jari di kakinya Ke kanan kiri juga Sedikit juga Geraknya Jadi Ini artikulasi dari Jazz Atau Silver Phantom Dan untuk Figur ini itu Termasuk Dapat banyak Yang pertama itu Dapat Sam Witwicky Yang lagi lari Bawa Kubus Yang sudah di film Transformer pertama Dibentuknya Kayak gini Gak bisa Berak Ada artikulasinya Terus Dapat tembakan Yang tadi Dipasang di movie pertama Kayak gitu Pasangnya Terus Dia bisa Bentuknya kayak gini Jadi Bisa nembak Sekalian ada Pelindungnya Terus Juga Dapat Kalian masih ingatkan Yang Scene ketika dia Dipelah sama Megatron Nah ini ada Bagian kayak Tulang belakang Dari Jazz Caranya Gini Nah ini Kalian lihat Yang ada di bagian sini Teruk Di bagian sini Untuknya Pake ini Dia Ketutupan Ini Bagian sini Dia bisa Ditekan Jadi Mas Ditekan Itu Di bagian Ini bisa Dibuka Begitu Ini bagiannya Satu Bagian Satunya Lagi Kita Taruh Bagian Yang Kabelnya Ini Kayak Gini Oke Untuk Pemasangan Tembakannya Ini tangannya Posisinya Kayak gini Di Kerapetin Semuanya Habis Habis itu Ini bagian Tembakannya Tinggal kita Masukin Aja Nah Kayak gitu Untuk Masang Tembakan Dari Jazz Karena Karena Sudah Bahas Artikulasinya Sekarang Kita Masuk Cara Merubah Jazz Ini Jadi Mobil Oke Pertama Untuk Tangan Ini Kita Buka Kita Buka Kita Turun In Bentar Blur Oke Kemudian Kita Ratain Pokoknya Turun Turun Kayak gini Terus Ini Bagian Ini Bentar Ya Bagian Ini Kita Buka Juga Jadi Bisa Di Kebawahin Kayak Gitu Nah Habis Itu Ini Kita Kebawahin Ini Dan Ini Kita Buka Dari Rodanya Terus Kita Kedepan Dan Ini Harus Rata Sama Posisi Jarinya Nih Kayak gini Terus Ini Bagian Ininya Di Atas Habis Itu Ininya Yang Tadi Bagian Di Tangannya Itu Kita Kedepan Kita Putar Lagi Kita Tutup Nah Kayak gitu Sekarang Kita Bikin Pintu Di Bagian Satunya Lagi Pintu Mobilnya Kita Buka Bentar Ini Dibuka Terus Terus Juga Dibuka Turunin Habis itu Ini Dikatasin Terus Ini Dibuka Di Kedepan Sekalian Sekalian Juga Ininya Kita Jadikan Pintu Nah Kayak gitu Sudah Ini Bagian Depannya Ini Yang Tadi Di Tangannya Sama Diputer Juga Biar Jadi Bagian Bagian Samping Mobilnya Nah Gitu Ini Juga Sekalian Dipas Pas Pas Yang Ada Di Bagian Kaca Samping Oke Di Bagian Leher Dari Jazz Ini Kalian Bisa Lihat Ini Bagian Kayak Gini Yang Disini Bisa Dibuka Dibuka Nah Kayak Gitu Jadi Ini Gunanya Kenapa Dibuka Biar Bisa Seter Blur Di Disini Yang Bagian Ini Kita Keluarin Ini Pokoknya Bagian Lehernya Bisa Mungkin Jangan Mengalangin Ininya Kepalanya Biar Bisa Diangkat Nah Kayak Gitu Terus Ini Kita Angkat Lagi Jadi Dua Kali Diangkat Dari Badannya Terus Dari Pas Sudah Dari Leher Angkat Kita Angkat Lagi Kita Lurusin Kayak Gini Terus Kita Puter Kita Puter Kayak Gini Terus Kita Bawahin Lagi Jadi Ini Gunanya Untuk Menutup Kepala Si Jazz Terus Bagian Dari Menutup Yang Ini Yang Ada Di Leher Tadi Dikembalin Ke Awal Bentuk Awal Nah Kayak Gitu Terus Bagian Depannya Ini Dada Dari Jazz Ini Diratain Agak Rata Caranya Ini Ditarik Bagian Samping Samping Terus Ini Ditekat Tinggal Ditekan Aja Ini Rata Oke Dan Sekarang Bagian Kita Pisahin Yang Ada Disini Badan Disini Sama Disini Itu Kita Angkat Jadi Ke Pisah Setelah Kepisah Kepisah Kayak Gitu Kita Puter Disini Ada Sendi Yang Bisa Diputer Gelap Angkat Ya Nah Ini Kayak Gitu Bisa Kita Puter Nah Puter Arah Sebaliknya Oke Jadi Turun Turun Turunin Nah Sekarang Kita Selesai Bagian Belakang Si Just Ini Kita Turunin Saya Terus Terus Ini Bagian Sini Kita Tarik Kita Panjang Ini Pokoknya Nah Kayak Gini Terus Ini Juga Satu Lagi Nah Kayak Gini Terus Habis Itu Bagian Badannya Badan Sampingnya Maksudnya Udah Sekarang Kita Urus Kakinya Jadi Dia Harus Bersamaan Sama Kakinya Baru Bisa Dirapetin Nah Untuk Bagian Kakinya Pertama Selesaikan Yang Disini Dulu Kita Rapetin Terus Kita Turunin Kayak Gini Terus Habis Itu Bagian Dari Pahanya Yang Nutup Kita Buka Terus Ini Bagian Yang Dari Kakinya Kita Rapetin Sampai Kayak Gini Nah Habis Itu Kita Selesai Kakinya Itu Kita Kedepan Nah Gitu Habis Itu Bagian Sini Dari Dari Yang Ini Kita Rapetin Sampai Sini Rodanya Kita Katasin Ini Kita Turunin Lagi Biar Enggak Ganggu Biar Bisa Rodanya Nempel Ke Bagian Bahanya Ini Kayak Gini Dan Habis Itu Bagian Yang Disini Kita Angkat Bagian Yang Disini Kita Kedepan Terus Kita Lurus In Kemudian Kita Teguk Jadi Bagian Roda Ini Keboleh Ikut Ya Kita Teguk Bagian Sini Yang Ada Lurik Ini Terbani Nah Terus Kita Langsung Rapetin Oke Sorry Tadi Yang Kelupaan Jadi Pas Sudah Bentuk Kayak Gini Karena Ini Dia Masih Kayak Berlebih Kayak Gini Ini Kita Bisa Majuin Lagi Kita Buka Set Jadi Kayak Lebih Panjang Terus Ini Bagian Yang Disini Dibuka Ya Maksud Jadi Deketin Sama Yang Ini Kayak Gitu Terus Ini Bagian Yang Tutupin Pahanya Tadi Ditutup Lagi Terus Bagian Yang Disini Ditempel Kesini Terus Terus nah kayak gini lakuin ke kaki yang satu lagi Oke untuk kaki yang satunya juga sama ini kita kedepanin dulu sorry nggak kerap tadi jadi ini kita kedepanin habis itu bagian darinya yang ini kita rapetin blur temen-temen pokoknya ini ya rapetin sampai dia nempel terus ini bagian Rodanya kita katasin terus ini bagian yang ini kita kedepanin lagi biar nggak ngalangin rodanya dah kayak gitu bagian yang disini kita buka terus bagian yang ini kita kedepanin bumi kita lurusin terus kita puter ini rodanya jangan sampai ikut jadi bagian yang bluriknya tadi aja eh udah kayak begitu dia dipajuin dikit terus ini dirobotin lagi ini rapetnya juga kayak tadi udah nih tinggal kita rapetin tip terus bagian ini tadi belum ditutup ditutup nah cara nyambung ini kesini itu kita tinggal lipat aja ke dalam tangan yang ngalangin sebentar nah ini kita tinggal masukin aja jadi tadi dibuka masukin ke dalam ya tinggal kita sambung-sambungin bagian bagian yang udah dibentuk ke bentuk mobil oke teman-teman ini bagian dari tangan jasnya yang bagian bodi kanan kiri mobilnya tapi peluru banget nah ini kita rapetin caranya ini kita masukin ke dalam yang ini juga nah udah udah masuk sekarang tinggal kita klop-klopin bagian yang di depannya dibanyak ini ada sisi yang bolong terus ini nanti ada sisi yang berlebih di depan situ disininya jadi kalian tinggal usahain masukin dan ini bagiannya jangan sampai saling tabrakannya sisi yang kayak agak lebih itu dia harus di bawah sini nah terus ini ada bagian barang gelap jadi bagian kayak ada dua sisi gitu nih sama ini itu dimasukin terus ini bagian kacaknya juga lakuin ke sisi yang satunya lagi juga sama pokoknya klopin semua habis itu kalau udah ini sisi yang sini masukin ke sini nih gua gua skip ya karena bakal ambil waktu yang lama nah ini bagiannya udah di klop bagian depannya terus habis itu bagian disininya ini kan ada sisi yang lebih ini dia harus ada di dalam bodi belakangnya begitu terus habis itu ini bagian belakangnya kita harus masukin juga pokoknya harus kaca ininya nempel ke sini juga gua skip ya karena agak lama untuk bagian klop-klopinnya nah oke ini udah jadi untuk bagian belakangnya sekarang habis itu tinggal rapin bagian disini tinggal di tapi tempel-tempel aja oke teman-teman ini perubahan dari jazz agak mengecewakan sih karena ada beberapa part yang yang enggak bisa masuk di sini bagian sini sini sama di sini mah agak susah dirapetinnya jadi segitu aja ya untuk perubahannya dan panjang dari mobilnya ini sekitar 13 cm dari sini sampai sini terus untuk tempatan ini ini bisa digabung jadi ini di kita lurusin terus ini ada bagian yang bolong dua ini ada bagian yang berlebih ini bisa kita sambung terus kita masukin di sini jadi senjata dalam kita bentuk mobilnya nah gitu oke teman-teman reviewnya udah selesai dari jazz jika kalian suka mohon di like comment dan juga jangan lupa subscribe mohon juga untuk dukung Instagram metrifunity ada di link deskripsi di bawah oke see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati